Guys, welcome back again bareng gue Rahman host kalian di video kali ini ngelanjutin video yang sebelumnya tentang bikin base yang kuat dengan cara bikin tembok model terowongan gue udah ngeleksi beberapa serangan dan disini bisa diliat serangan 1 gue berhasil nge-defense 3 bintang kedua itu 3 bintang lagi serangan ketiganya 1 bintang dan serangan terbaru 2 bintang jadi gue bakal replay tunjukin ke kalian gimana sih mekanisme dan kok bisa base model terowongan ini bisa nahan serangan musuh jadi kita langsung aja ke replay yang pertama jadi for your reformation doto replay ini juga ada reward hari aja gitu kalau bisa kalian bisa sepakat buat doto replay dan ya klaim hadiah harian yang bisa kalian dapetin dihancur langsung di pocket dong nah dibatalkan pocket oke mereka bawa bounty hunter terus kelempar granat medis dan prajurit murah gak lupa namanya pokok prajurit murah oke langsung hancur nah kalau pakai model terowongan mereka langsung cuma bisa lewat tengah gitu loh dan mobilnya kehambat karena harus menghancurin temboknya dulu gitu loh di babar habis dong sama sniper drawer nice jadi tenda yang ini ngeproduce sniper karena gue prefer sniper jadi sniper tuh one shot langsung mati musuh disini fight run gue terakhirnya campur granat semua jadi cukup efisien kalau ngelawan musuh yang bawa kenderaan nice wow untung ability musuh miss loh jadi abis yang segelum masih selamat maka serang nge-nge-nge di fokusin ke tenda oke udah kayaknya bakal gerasi musuh soalnya udah susah kumpulin pasukan di kondisi kayak gitu jelas uternya oke jadi tulangan pertama 3 bintang kita berhasil nge-defense kita langsung ngompat ke replay selanjutnya ini kardalu rasa ini 1 bintang musuhnya juga bawa kendaraan terusnya sama seperti sebelumnya bounty hunter kelempar granat medis dan pasukan murah mereka semuanya pake item pengurangan biaya jadi bakal cepet banget sih kita tonton aja gimana sih base gue bisa nahan mereka oke seperti biasa mereka langsung ngeluarin pasukannya jadi satu-satu keteranya 4 4 orang jadi base-nya udah gue modif temboknya gue kebelakangin karena kadang agak risk soalnya musuhnya ngelewatin tembok terus ada si jebakan roket nah jebakan roketnya malah friendly fire ke tembok gue jadi hancur oke nice udah kita langsung bebar bir masuk lagi di carahat hancur hancur dan ternyancur semua dua kita langsung nge habilisi tendernya pinter sih jadi kalian harus paling enggak fokus sama tender biar gak ada pasukan yang respawn gak ada pasukan yang muncul ini daerah paling rawan soalnya ada air defense sama ada seterang-seterang gue yang gue stand-by disini dan keterangnya lempar granat gitu ya guys cukup kuat dan merepotkan buat kendaraan-kendaraan musuh bau di ability pun masih ada di cukupnya sih air defense ini radek sisa dan kendaraannya mau hancur mereka baru fokus ke air defense nanti oke kendaraannya hancur nice gue coba-cepatin dia akan saling tukar serangan disini sekarang gue maju soalnya base-nya udah hancur oh jadi dia gak kalin pake weather point buat ngumpulin pasukan dulu baru nyerang sebentar sebentar jtn-nya pasukan murray kayak gitu guys langsung banyak gitu ya cuman mereka lemah ke plan par granat soalnya plan par granat itu kan damage-nya area dan mereka si pasukan murray itu walaupun banyak nge-spawnnya itu kali spawn kan 4 unit cuman mereka gak terlalu tanky dan gak terlalu kebel jadi seling butuh kat tembakan lagi disini masih perlah dan kayaknya kalah bukan gara-gara kehabisan waktu gak habis-habis dong spawnnya dia langsung spawn pasukan murray trift ability kehabisan waktu kayaknya deh itu skor kita 2 bintang buat musuh dan 1 bintang buat kita guys jadi kita bisa nge-defense gak rata terus kita langsung lompat ke replay terakhir kita lihat kita lihat gimana sih musuh nyerang kita dan gimana sih mekanisme dan keberhasilan dari base model trongan ini ini cukup menarik sih prajurit murah pelempar granat terus ada sersan dan sniper cukup kuat sih tapi gak bawa kendaraan terus bawa 3 ability ada roket bomb asap dan para troopers kita lihat aja gimana sih base gue bisa nahan mereka oke langsung spawn pasukan cukup banyak ya masih belum ada baku tembak udah mulai baku tembaknya di smog biar gak menembak banternya mati kena sniper nice nice semangat ada ability disini semangat ability yang gak dipakai oke aww mereka fokus ke bagian bawah soalnya gak ke jangka sama si air defense banyak yang mati ya gerai snipernya cukup OP sih jadi menurut gue recommend banget kalian mau naruh sniper di tenda kalian jadi fokus musuh ke sniper tower kita kayaknya musuh sadar sih seberapa berbahayanya sniper tower dan sniper di base goal nice musuh gak ada pasukan akan langsung spawn lagi pasukan murah jalan-jalan kondisinya udah gak mungkin kan bisa ngedorong dikit jadi frontline kedua gue masih belum gerak disini rendanya dihancurin capability kayaknya nah langsung hancurkan gerai-gerai si lampar gue enak kalau gue sih dapet focus wire langsung ke defense karena kita banget bener jadi kalau kalian punya focus wire gue pasti nargetin si air defense karena ya vital banget sih vital loh karena kalau ada air defense gak bisa dipakai kayak roket dan ability-ability lainnya tuh gak bisa dipakai ini pinter banget anjir pake decoy buat ngancurin veteran-veteran gue disini cuman mereka gak bakal gerak soalnya masih ada tembok pasir ini oke serangan lanjutan masih belum bisa menembus ini masih ada satu menit sebelum musuhnya kalah dia coba nyicil pake ability api cukup cerdas pilihannya cukup baik tapi disini lempar gerak gue gak tinggal diam ya mereka terus ngebeban di musuh dan cukup efisien serangannya buat unit pasukan murah itu gue emang belakangan udah jarang pake pasukan murah karena emang kombinasinya kurang cocok aja menurut gue jadi gue lebih suka pake assault terus kelempar granat medis lalu sniper kayak gitu karena assault tuh bagusnya kalo udah lawan sniper jadi ada kesempatan buat meleset tembakan si sniper dan cukup keren sih dan cukup berguna banget sih kalo ngelawan unit-unit kayak sniper ini jadi kalian kalian gak gunain unit yang bisa ngontor unit lainnya kayak gitu kayak si assault buat ngontor si sniper dan menang mereka cuma dapet 1 bintang kita dapet 2 bintang oke jadi itu dia guys beberapa replay serangan musuh yang nyerang base gue yang udah gue model terowongan gimana sih cara base itu berfungsi cara base itu menahan musuh kayak gitu ya dan perlu gue jelasin lagi nah di pembuatan base yang model kayak gini ini bukan semerta-merta kalian bikin musuhnya gak bisa nyerang kalian ini cuman bikin musuh jadi lebih lambat jadi lebih susah nyerang kita ngiring musuh ke wilayah-wilayah yang gak strategis yang kagak strategis banget buat musuh jadi kita bikin mereka sangat amat gak diuntungkan kayak gitu jadi itu dia guys beberapa replay yang bisa gue tunjukin ke kalian kalian bisa bereksperimen dan inget inti dari bikin base yang model terowongan itu kalian buka dengan terowongan buat ngerahin musuh lalu disambut dengan defense building dan bangunan-bangunan lain yang mematikan kuat dan bisa melindungi satu sama lain jadi disini ada sniper tower dilindungi sama si air defense ini disini juga ada kantong pasir juga dilindungi sama air defense jadi kantong pasir ngelindungi air defense begitu juga sebaliknya jadi kalian tinggal kombinasikan kalian maksimalkan gameplay tersebut dan gue yakin kalian bisa nahan berbagai serangan entah itu karena musuhnya kehabisan waktu atau emang musuhnya harus mau tidak mau nyerah karena udah gak bisa lagi nyerang base kalian semoga video ini bermanfaat thank you very much buat yang udah nonton sampai detik ini subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten gue sampai jumpa di video selanjutnya thank you very much